Intro Para petani padisawa di Kabupaten Konawe mengalami kerugian cukup besar pada musim panen tahun ini. Penyebabnya harga gabah kering anclok, diperparah tidak didukung daya beli pedagang dan bulok. Musim panen raya padisawa di Kabupaten Konawe tidak membuat petani senang. Pasalnya hasil panen relatif baik namun harga gabah kering anclok. Harga jual gabah kering saat ini Rp2.700 per kilogram. Harga ini jauh di bawah harga jual gabah kering nasional Rp4.200 per kilogram. Kondisi ini dikeluhkan ratusan petani pada sejumlah desa di Kecamatan Wonggedu, Kubarat, Kabupaten Konawe. Ancloknya harga gabah kering ini membuat petani rugi sebab hasil panen tidak bisa menutupi biaya operasional mereka. Menurut Camat Wonggedu, Kubarat, Abdul Hasim, harga gabah anclok disebabkan melipahnya hasil panen padisawa petani. Kondisi ini diperparah menurutnya serapan padi hasil panen petani oleh bulok karena kuota beras bulok sudah terpenuhi. Pemerintah Kecamatan Wonggedu, Kubarat, mensinyalir ancloknya harga gabah ini. Juga disebabkan permainan para tengkulak membeli gabah petani di bawah harga standar. Ini karena terlalu banyak hasil panen sehingga anjlok dia punya harga. Nah kami sudah mengantisipasi dengan menyampaikan ke pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kompatan terkait harga yang tadinya standar harga 4.200 sekarang sudah turun dari 2.700. Nah pemerintah dalam hal ini, pemerintah kompatan Konawe, sudah menekan dalam hal yaitu dengan menekan tengkulak. Nah karena pada dasarnya tengkulak ini cukup memonopoli. Pemerintah Kecamatan Wonggedu, Kubarat, sudah menyampaikan keluhan para petani pada pemerintah Kabupaten Konawe untuk mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan para petani. Dari Kendari Mutarudin Eh News memberitakan.